Shalom teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan rama Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Menimbang, bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi seberdaya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga keadawatan bangsa oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa berdasarkan norma hukum nasional. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, Pasal 33, Ayat 3, dan Ayat 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan Menetapkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan 1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan kemanfaatan pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi, 2000 km, berserta kesatuan ekosistemnya. 3. 4. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terubu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain. Sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral, dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kedaulatan dan perikanan, dan jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air, yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. 5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan hewan dan non-organisme lain, serta proses menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas. 6. Bio Keregion Bio Keregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis, yang ditetapkan oleh batas-batas alam seperti daerah, aliran, sungai, teluk, dan arus. 7. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil, alaut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna. 8. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik biologi sosial ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 9. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukan bagi berbagai sektor kegiatan. 10. Kawasan strategis nasional tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengandalan lingkungan hidup, dan atau situs warisan dunia yang pengembangannya diproyekatkan bagi dengan nasional. 11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku, kepentingan, dan telah ditetapkan status hukumnya. 12. Zona C adalah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya, dukung, serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekonomi pesisir. 13. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. 14. Rencana zonasi adalah rencana menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan, perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang membuat kegiatan yang boleh dilakukan atau tidak, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah menentukan izin. 15. Rencana pengelolaan adalah rencana memuat susunan terangka kebijakan prosedur dan tanggung jawab dalam rangka koordinasi pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga atau instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. 16. Rencana aksi pengelolaan adalah tindakan lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, selasahan, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah. 17. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan. 17. Rencana zonasi rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya didukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan, serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah tersebut. 18. Hak pengusaha perairan pesisir selanjutnya disebut HP 3 adalah hak atas pembagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kedaulatan perikanan serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas kelewasan tertentu. 19. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan plastarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaan terhadap manet. 20. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengolong wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. 21. Sepadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 22. Rehabilitas sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula. 23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lain ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara penguruhkan, pengeringan, lahan, atau drainase. 24. Daya yang dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 25. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan atau buatan maupun non-struktur atau non-fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 26. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang menimbulkan perubahan fisik dan atau hayanti pesisir dan mengakibatkan korban jiwa harta dan atau pula kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 27. Dampak besar adalah terjadi perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan dan di wilayah pesisir pulau-pulau kecil. 28. Pencermaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar berbagi sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi penilaian penghargaan dan intensif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. 30. Pemangku kepentingan utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Dan pulau-pulau kecil seperti layan tradisional, layan modern, pembudaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir. 31. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu memutuskan pilihan yang baik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. 32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal bermukim di walaia pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di walaia geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul lelumur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta adanya sistem nilai yang menentukan planata ekonomi politik sosial dan hukum. 34. Masyarakat lokal adalah sekelompok masyarakat yang menjalankan tatap kehidupannya sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. 35. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih berkegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaedah hukum laut internasional. 35. Karifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 37. Kegugatan perwakilan adalah kegugatan yang berupa hak lompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam utaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan, permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan dan dirugi. 38. Orang adalah orang persoangan dan atau badan hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara dan Republik Indonesia tahun 1945. 40. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kuasa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara dan Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pemerintah negara adalah Gubernur Bupati atau Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai usur penyelenggaran pemerintahan daerah. 42. Pemerintah daerah penyelenggaran urusan pemerintah dan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPR menentut atas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara dan Republik Indonesia. 43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembuatan kapasitas sumber daya manusia lembaga pendidikan penyeluhan penampingan pelatihan-penelitian, terapan, dan pengembangan rekomendasi di Jakarta. 44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 2. Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir pulau-pulau kecil meliputi daerah perairan antara kesintipan darat laut Mengerik oleh perubahan di darat laut ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil Bab 2. Asas dan tujuan Pasal 3. Pengalaman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan A. Berkeberlanjutan B. Konsistensi C. Keterpaduan B. Kepastian hukum E. Kemetraan F. Pemerataan G. Peran dan masyarakat H. Keterbukaan I. Desentralisasi J. Akuntabilitas Dan K. Keadilan Pasal 4. Pengalaman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan A. Melindungi konservasi, rehabilitas, memanfaatkan dan memperkai sumber daya pesisir pulau-pulau kecil serta sistem ekologi secara berkelanjutan B. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah pengalaman sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengalaman sumber daya pesisir atau pulau-pulau kecil D. Meningkat nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatkan sumber daya alam Bab 3. Proses pengalaman sumber pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 5. Pengalaman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan peningkatan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Serta proses alamnya secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi keutuhan negara-kesatuan Republik Indonesia 6. Pengalaman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan A. Antara alai pemerintah dan pemerintah daerah D. Antara pemerintah daerah C. Antara sektor D. Antara pemerintah dunia, usaha, dan masyarakat E. Antara ekosistem darat dan ekosistem laut Dan F. Antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip Bag 4. Perencana Bagian ke-1, umum pasal 7 Perencanaan pengalaman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Terdiri atas rencana strategis wilayah pesisir pulau-pulau yang selanjutnya disebut RSWP-3K B. Rencana zonasi wilayah tersebut pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3K C. Rencana pengalaman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3K Dan D. Rencana aksi pengalaman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3K 2. Norma standar dan pedoman penyusuan perencanaan pengalaman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan peraturan menteri Pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kewenangan masing-masing 4. Pemerintah daerah menyusun rencana pengalaman wilayah pesisir di pulau-pulau kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 2. Rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasal 8 1. RWSWP-3K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap pemerintah daerah 2. RWSWP-3K sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah 3. Jangka waktu RWSWP-3K pemerintah daerah selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurang 5 tahun 3. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasal 9 4. RWSWP-3K merupakan alat rahang pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir 5. Pulau-pulau kecil, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota 2. RWSWP-3K diserasikan, diselaraskan, dan disimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah 5. RTRW, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota 6. Perencanaan dilakukan dengan 4. Pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pengelolaan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mendapat akreditasi berupa 8. Bantuan program sesuai dengan kemampuan pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi dan atau bantuan teknis 5. Organisasi masyarakat dan atau kelompok masyarakat dapat menyusun dan atau mengelanjukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan standar dan perubahan sebagai dimaksud pada ayat 3 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri Paragraf 2. Mitra Bahari Pasal 4 dalam upaya peningkatan kapasitas memangku kementingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah bagi juruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi pokok masyarakat, dan atau dunia usaha 2. Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipasilitasi oleh pemerintah, daerah, dan atau dunia usaha kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada A. Pendandingan dan atau penyeluhan B. Pendidikan atau pelatihan C. Penelitian Trapan D. Rekomendasi Penjakan 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri Paragraf 7. Penelitian dan Pengembangan Pasal 4-2 untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil secara berkelanjutan 2. Pemerintah mengatur mendorong atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pengelolaan wilayah kecil maaf, wilayah pesisir dan pulau kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang diputukan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal 3. Penelitian dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil dapat dilaksanakan oleh pemerintah menentai daerah perguruan tinggi lembaga sewa dari masyarakat, lembaga penelitian, atau pengembangan swasta dan atau persorongan sesuai dengan peraturan yang berlaku 4. Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan 4. Setiap orang asing yang melakukan penelitian di wilayah pesisir dan pulau kecil saya wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah 5. Penelitian yang dilakukan oleh asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengikuti sertakan penelitian peneliti Indonesia 3. Setiap orang asing yang melakukan penelitian di wilayah pesisir dan pulau kecil harus menyerahkan hasil penelitian kepada pemerintah 4. Tentuan lebih lanjut mengenai penyelitian penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir dan pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.2.3.4.5 diatur dengan peraturan presiden 4. Pendidikan pelatihan dan penyeluhan 4. Pemerintah dalam penyelitian penelitian dan penyeluhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Pemerintah dalam penyelitian penyelitian dan penyelitian penyelitian dan penyeluhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dapat bekerjasama dengan sebagai pihak baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelitian penyelitian dan penyelitian penyelitian dan penyelitian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil sebagaimana diatur dalam pasal 4.7 dan pasal 4.8 dengan peraturan presiden bab 9. Kewenangan Pasal 50, Menteri Berwenang memberikan HP3 di wilayah perairan pesisir di lintas provinsi dan kawasan strategi nasional tertentu Pasal 51, Menteri Berwenang menetapkan HP3 di kawasan strategi nasional tertentu iji pemanfaatkan di pulau kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan dan perubahan pada kawasan konservasi dan keinginan nasional Pasal 52, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas wilayah pesisir dan pulau kecil pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dalam pulau kecil Pasal 53, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi menteri kini sekegiatan dikoordinasi sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi A Penelolaan setiap ulasan, usulan, rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil terpadu D. Perencanaan sektor daerah dan dunia usaha yang disifat pintas provinsi dan kawasan strategis nasional tertentu program akreditasi nasional Pasal 54, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidami Kedawaran Perikanan Dua, jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penelolaan setiap usulan Rencana kegiatan tiap-tiap usulan maaf, tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu Pasal 55, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat kebuatan otokotor dilaksanakan secara terpadu dan yang dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi kedaulatan dan perikanan jenis kegiatan dikoordinasi sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penelolaan setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu D. Perencanaan antar instansi dunia usaha dan masyarakat C. Program akreditasi skala kabupaten dan kota D. Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah E. Penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten atau kota yang ketiga pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur oleh bupati atau kota bab 10 Mitigasi bencana pasal 5. Dalam penyusun rencana pengelolaan dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu pemerintah dan antar instansi daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang membuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 5. Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab pemerintah pasal 5. Penyelenggara mitigasi bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.7 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek A. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat D. Kelastarian lingkungan hidup C. Kemanfaatan dan efektivitas di wilayah pasal 5.9 Setiap orang yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berkontensi mengalibatkan kerusakan 2. Mitigasi bencana sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui kegiatan struktur atau fisik 3. Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 ditentukan oleh instansi gerona 4. Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan memperusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah 11. Hak wajiban dan peran serta masyarakat pasal 60 dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai hak untuk memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP 3 D. Memperoleh kompensasi karena hilang akses terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP 3 C. Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah undangan D. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya serta D. Memperoleh kegiatan rugi 2. Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban akan memberikan informasi keberkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil D. Memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil E. Melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa 1. Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi agar masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan tarifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun 2. Pengakuan hak atas masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan tarifan lokal sebagaimana dimaksud keadaan yang 1 Pasal 6. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Bab 12. Pemberdayaan masyarakat Pasal 6. Pemerintah dan perintah daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya 2. Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui berbalik kegiatan di bidang pohon sumberdaya pesisir pulau-pulau kecil yang berdaya guna dan berhasil guna Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah mewujudkan menumbuhkan dan meningkatkan keseleran dan tanggung jawab dalam A. Pengambilan keputusan B. Perasaan pengelola C. Kemitraan D. Pengembangan E. Pengembangan dan penerapan upaya preventif F. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi D. Penyediaan dan penyebar luasan informasi H. Pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa 4. Ketentuan mengenai pedoman pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri 13. Penyelesaian sengketa Pasal 64. Penyelesaian sengketa dalam pengolong wilayah pesisir Yang kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam lain satu tidak berlaku terhadap tindak pidana pengolong wilayah pesisir di bawah kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini Pasal 65. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada lain satu dapat digunakan jasa pihak ketiga Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak Pasal 66. Setiap orang atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan perusahaan di layak pesisir dan berlaku-laku kecil Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini wajib membayar dan dirugi Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam lain satu berupa kewajiban dan untuk melakukan rehabilitasi dan atau pemulihan komisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 67. Setiap orang dan atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertanggung jawab secara langsung Dua, pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dibebaskan dari kegiatan membayar dan dirugi Apabila, yang dimaksud pada ayat 1, jika persangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusahaan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut A. Bencana alam B. Perperangan C. Keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau force major Atau D. Tindakan pihak ketiga Dalam hal ini, kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D Pihak ketiga bertanggung jawab membayar dan dirugi Bab 14. Bugatan perwakilan Pasal 68 Masyarakat berhak mengajukan bugatan baik ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 69 Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, organisasi masyarakat berhak mengajukan bugatan untuk kepentingan perlestarian fungsi lingkungan Ayat 2 Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan harus memenuhi persyaratan berikut A. Merupakan organisasi resmi B. Berbentuk badan hukum C. Memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi D. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarannya Tiga Hak mengajukan bugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas Ada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan dan dirigi kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata tidak ingatkan Bab 15 Penyidikan Pasal 70 Penjabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penjabat pengawin negeri situ teratutu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawin wilayah pesisir dan pelopo kecil Dapat diberi wawanan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Menyegel dan atau menyipa nyita bahan dan alat-alat kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana pengawin wilayah pesisir dan pelopo kecil sebagai alat bukti Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan tindak pidana pengawin wilayah pesisir dan pelopo kecil Mengadakan tindakan lain menurut hukum Bab 16 Sanksi administratif Pasal 71, pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tersantum di dalam HP 3 dikenakan sanksi administratif Tiga, ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada alat 2 diatur dengan peraturan menteri Pasal 72, dalam hal program pengawin wilayah pesisir dan pelopo kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan pemerintah dalam menghentikan dan atau menarik kembali intensif Dalam hal pemerintahan daerah, pengusaha dan masyarakat melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat 2 Bab 17, ketentuan pidana Pasal 73, dibidana dengan pidana paling singkat 2 tahun penjara Dan paling sedikit denda 2 miliar rupiah Dan paling banyak 10 miliar rupiah setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan kegiatan menambang terumbu karang mengambil terumbu karang di kawasan konservasi D, menggunakan bahan peladak dan bahan beracun dan atau bahan-bahan yang merusak ekosistem sesuai pasal 35 rupiah A, B, C, dan D D, menggunakan cara metode merusak ekosistem mangrove melakukan konversi ekosistem mangrove menambang mangrove untuk kegiatan industri dan pemukiman Dalam hal ini, kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Karena kelalainya dibidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah Pasal 74, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 300 juta rupiah setiap orang yang karena kelalaiannya Pasal 75, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 300 juta rupiah setiap orang karena kelalaiannya A. Melakukan penjajatan usaha di wilayah pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 B. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 B. Tidak melaksanakan kewajiban B. 18. Ketentuan peralihan pasal 76 Program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setelah lembaga alisasi telah ditunjuk untuk melaksanakan masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangan Pasal 77. Setiap instansi yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjalankan kelas pokok Pasal 78. Semua perutuan-perenungan yang terkait dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada sepanjang tidak terpentangkan dengan ilmu Ini tetap berlaku sampai dengan dikeluarkan peraturan peraksanaan yang baru berdasarkan undang-undang B. 19. Ketentuan penutup pasal 79 Peraturan peraksanaan undang-undang ini harus Sudah ditetapkan paling lambat Peraturan pemerintah yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lambat 12 bulan terhitung sejak undang-undang ini Berlakukan peraturan presiden yang dimanfaatkan undang-undang ini diselesaikan paling lambat 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini berlakukan Pasal 80 undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik diselesaikan di Jakarta Pada tanggal 17 Juli 2007 Presiden Republik Indonesia T.T.D. Dr. H. Sucilo Bambang Ndul Yonong Terima kasih telah menonton!